Selamat datang kembali, dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara dual WhatsApp di handphone Samsung tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Seperti kita lihat di sini, pada handphone Samsung ini hanya ada satu aplikasi WhatsApp. Kita akan membuatnya menjadi ada dua aplikasi WhatsApp. Pertama, kita buka menu pengaturan. Kita swap ke bawah, kemudian kita pilih ikon pengaturan. Kemudian, pada halaman pengaturan, kita scroll ke bawah. Lalu, kita pilih menu fitur lanjutan. Kemudian, pada halaman fitur lanjutan, kita scroll ke bawah. Lalu, kita pilih menu dual messenger. Pada halaman dual messenger, di sini terdapat daftar aplikasi yang support dual atau double. Kemudian, di sini juga ada opsi menggunakan daftar kontak terpisah. Di sini, kita biarkan default. Selanjutnya, kita pilih aplikasi yang akan kita jadikan double. Kali ini, kita akan menjadikan WhatsApp menjadi double. Kita switch on tombol double pada aplikasi WhatsApp. Kemudian, di sini akan muncul konfirmasi untuk menginstall aplikasi WhatsApp yang kedua. Kita pilih install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Kita kembali ke halaman aplikasi. Kita tekan tombol back. Kita tekan back lagi. Di sini, kita telah berhasil menginstalasi WhatsApp yang kedua. Sekarang, sudah ada dua aplikasi WhatsApp. WhatsApp yang di atas adalah WhatsApp yang asli. Kemudian, WhatsApp yang di bawah adalah WhatsApp cloningan. Dengan tanda dual apps di pojok kanan bawah icon aplikasinya. Kita coba buka. Di sini, sudah terbuka aplikasi WhatsApp yang kedua. Belum login nomor handphone manapun. Masih ada tulisannya, selamat datang di WhatsApp. Kita bisa memasukkan nomor telepon kita yang lain di sini. Kita keluar dari aplikasi WhatsApp yang kedua ini. Kita coba buka aplikasi WhatsApp yang pertama. Di sini, sudah login WhatsAppnya. Sudah ada daftar percakapan pada halaman beranda aplikasi WhatsAppnya. Kita kembali. Kemudian, untuk menginstal aplikasi WhatsApp yang kedua, kita cukup menekan pada icon aplikasi WhatsAppnya. Kemudian, kita pilih menu hapus instalasi. Kemudian, pada halaman konfirmasi hapus instalasi aplikasi WhatsApp yang kedua, kita pilih hapus instalasi. Di sini, kita telah berhasil menghapus aplikasi WhatsApp yang keduanya. Demikian tutorial bagaimana cara menggunakan dua aplikasi WhatsApp di handphone Samsung tanpa aplikasi tambahan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.